Intro Inilah kabar Jawa Tegas selengkapnya Pemirsa Kakor Lantas cek kondisi penyekatan di Gerbang Tol Kalikangkung, Semarang, Senin malam Kakor Lantas mengaku setidaknya sudah ada 100 ribu kendaraan selama larangan mudik telah diminta putar balik Memantau pelaksanaan penyekatan yang dilakukan jajaran lalu lintas serta instansi terkait Kakor Lantas Polri Irjen Pol Istiono Senin malam melakukan pengecekan penyekatan di pintu tol Kalikangkung, Semarang Kakor Lantas menilai penyekatan yang dilakukan oleh tim gabungan di seluruh Indonesia Berjalan efektif dan berhasil menurunkan angka mudik tahun ini Dari hasil evaluasi penyekatan selama 4 hari terakhir, menurutnya sudah ada 104 ribu kendaraan pemudik yang diputar balikan Di antaranya yang akan menuju ke Jawa Barat, Jawa Tengah, serta Sumatera Hal ini menurutnya menjadikan adanya penurunan pemudik hingga sekitar 60 persen perjalanan mudik ke Jawa Tengah 70 persen perjalanan mudik ke Jawa Barat, serta 41 persen perjalanan mudik ke Sumatera Kemudian yang menuju arah Jawa Barat, arah Bandung turun lebih kurang 70 persen Kemudian yang mengarah ke Sumatera lebih kurang turun 41 persen Arus masih banyak didominasi oleh angkutan barang Kemudian putar balai arah hari ini lebih kurang 23 ribu Kemudian ANEP, ANEP selama 4 hari ini Selama 4 hari ini Untuk muter arah lebih kurang 104 ribu Kakor Lantas berharap larangan mudik tahun ini dapat dipatuhi masyarakat Sehingga penyebaran virus COVID-19 di Indonesia dapat semakin dikenalikan dan tidak meluas Tutuk Carita melaporkan